Hai Assalamualaikum, yuk berkreasi lagi untuk membuat kado di hari guru simak videonya sampai selesai ya disini saya menggunakan 3 kotak snack pokey kemudian snacknya ini ditempelkan menggunakan darutem jadi snacknya ini di jejer 3 kemudian sediakan kertas bufalo kertas bufalonya ini digunting melengkung seperti ini kemudian tempelkan di bagian atas rapikan bagian samping kanan dan kiri tempelkan menggunakan double tap kemudian lebih kertasnya dipotong setelah itu disini saya gunakan pita jepang pita jepangnya ini ditempelkan di bagian pinggir kertas bufalo untuk menempelkannya juga menggunakan double tap selamat menikmati kemudian di bagian bawahnya ini saya tempelkan lagi double tap kemudian disini saya menempelkan permain untuk permainnya ini sebanyak 6 basis setelah itu gunakan double tap lagi tempelkan di sisi kanan kiri dan bawah kemudian tempelkan pita jepang ini saya mulai di bagian bawah lalu di sisi kiri kemudian untuk di bagian atas dilebihkan supaya bisa menjadi handbag lalu tempelkan di sisi kanan kemudian ke bawah lagi ini saya lebihkan sedikit kemudian bagian ujungnya diberikan tanda bertek lalu ditempelkan kemudian di bagian tengah tempelkan ucapan hari dulu nah ucapannya ini di printnya setelah itu buat bentuk pita dari pita satin bagian tengahnya diberikan kawat bunga selamat menikmati beri double tap di bagian belakang pita kemudian tempelkan di sisi kanan dan kiri nah kado simple dan logo budgetnya sudah selesai gampang banget kan cara membuatnya selamat mencoba dan semoga bermanfaat Assalamualaikum Hai Assalamualaikum di kreasi hari ini saya masih membuat ide kado untuk hari guru nah bentuknya handbag seperti ini simak videonya sampai selesai ya di sini saya menggunakan tiga petak poki lalu lekatkan pokinya menggunakan double tap beri double tap di bagian samping samping lalu tempelkan poki yang satu kemudian satunya lagi jadi dia berdempetan tiga seperti ini ya setelah itu beri double tap lagi di sisi tanan kiri dan bawah bagian kotak pokinya seperti ini kemudian lepas lapisan double tapnya setelah itu gunakan pita satin lalu tempelkan pita satinnya ini dimulai dari bawah yang ditempelkan dari double tap tadi lalu ke sisi sebelah kiri nah untuk bagian atas ini dilebihkan supaya bisa di jadikan handbag kemudian tempelkan lagi di sisi sebelah kanan lalu bagian bawah bagian ujung pitanya ini dibeli double tap lalu ditempelkan kemudian dibalik nah karena bagian pitanya ini melebihi dari box pokinya kemudian pitanya ini saya tempelkan ke box menggunakan solasi bening seperti ini kemudian Dan di bagian bawahnya ini diberikan double tap Buka lapisan double tap nya Lalu disini saya tempelkan permen UV Kemudian buat ucapan menggunakan kertas karton Ini saya buat bentuk love Lalu tulisan happy teachers day Tempelkan kartu ucapannya di bagian tengah Kemudian gambar guru animasi ini gambarnya di printnya Tempelkan gambar gurunya ini di bagian samping kartu ucapan Kemudian buat bentuk pita Ini saya gunakan pita satin yang ukuran 1,8 cm Nah buat bentuk pitanya seperti ini Bagian tengahnya dililitkan menggunakan kawat bunga Terima kasih telah menonton! Tempelkan bentuk pitanya di pojok kanan atas dan pojok kiri atas seperti ini Nah kado untuk hari gurunya sudah selesai Gapeng banget kan cara membuatnya Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Terima kasih yang sudah menonton video ini Wassalamualaikum